Untuk membiayai 20 anggota DPR RI asal Provinsi Lampung, negara mengeluarkan anggaran sekitar Rp470 miliar dalam satu masa periode. Namun ternyata kinerjanya masih jauh dari harapan publik. Di video sebelumnya, Kupas TV sudah mengulas anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan anggota DPR RI asal Lampung. Di mana satu anggota DPR RI bisa menerima anggaran kunjungan kerja sekitar Rp3,5 miliar dalam satu tahun. Bila dikalikan selama 5 tahun masa jabatan, satu anggota DPR RI menerima Rp17,5 miliar. Sementara dengan total 20 anggota DPR RI asal Lampung, maka anggaran negara yang dikucurkan mencapai Rp350 miliar dalam satu periode. Jika ditambah dengan besaran gaji dan tunjangan, maka 20 anggota DPR RI asal Lampung bisa menghabiskan anggaran negara mencapai Rp470 miliar selama satu periode. Namun kinerja para wakil rakyat di tingkat pusat ternyata dinilai belum maksimal oleh berbagai pihak. Di antaranya Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung, Deni Suryawan. Menurutnya, selama ini kaum buruh sangat jarang mendapat perhatian dari anggota DPR RI asal Lampung. Kalaupun ada aspirasi yang disampaikan kaum buruh, hingga kini belum ada gol yang dihasilkan dari anggota DPR RI tersebut. Ia mencontohkan, seperti masukan kenaikan upah tahun 2020, pihaknya tidak pernah diajak diskusi oleh anggota DPR asal Lampung. Demikian pula saat ramai pembahasan tentang Undang-Undang Amnibus Law, Serikat Buruh di Lampung jarang didengar aspirasinya oleh wakil rakyat di tingkat pusat. Menurut Deni, seharusnya anggota DPR RI asal Provinsi Lampung lebih serius mendengar aspirasi dan memperjuangkan kaum buruh. Ditambah anggaran negara yang dikucurkan untuk anggota DPR RI sangat besar. Semestinya, jika ada program kunjungan DPR RI turun ke Dapil, bisa mengundang perwakilan buruh dan mendengarkan aspirasi dari mereka. Pernyataan serupa disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung, Bayu Witara. Menurutnya, selama ini aspirasi para nelayan sulit tersampaikan ke anggota DPR RI asal Provinsi Lampung. Ia menyebut permasalahan nelayan di Lampung tidak pernah diangkat di meja DPR RI. Padahal banyak aspirasi nelayan yang disampaikan, mulai dari pengurusan dokumen kapal, bantuan BBM, maupun peraturan perizinan kapal tangkap ikan. Bayu mengungkapkan, selama ini jarang ada anggota DPR RI asal Lampung yang melakukan peninjauan atau bertemu nelayan secara langsung. Hal ini pun membuat para nelayan sulit menyeluruhkan aspirasinya. Bayu pun berharap, anggota DPR RI bisa sering turun dan mengajak nelayan berdiskusi. Sehingga para wakil rakyat tahu permasalahan nelayan di Lampung. Sementara, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung, Jiwa Sofari, juga meminta anggota DPR RI asal Provinsi Lampung harus sering melakukan kunjungan ke lapangan. Dengan begitu, para petani bisa langsung menyampaikan aspirasinya jika ada kendala yang sedang dihadapi. Seperti harga singkong yang turun, kesulitan mendapat pupuk subsidi atau bantuan pesticida untuk tanaman yang terkena hama. Ia berharap, setiap desa di Provinsi Lampung bisa dikunjungi anggota DPR RI seperti yang dilakukan di daerah lain. Sehingga aspirasi yang disampaikan petani juga merata. Karena anggaran yang dikucurkan negara kepada wakil rakyat ini tentunya sangat besar. Jangan sampai anggaran ratusan miliar menguap tanpa mendapat hasil yang optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.